Intro Sebuah rekaman ramai beredar di video sosial telegram pada Senin 30 Oktober 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik Brigade Al-Qasam meluncurkan serangan rudal di wilayah pertahanan musuh. Perang antara Israel dan kelompok Hamas terus memakan korban jiwa. Banyaknya korban jiwa membuat daftar panjang warga tewas akibat konflik Israel dan pihak Palestina yang kerap meruncing dalam beberapa tahun terakhir. Tak mau kalah dengan Israel, pejuang Hamas secara intens meluncurkan serangan-serangan mematikannya ke titik target. Tampak berkali-kali rudal diluncurkan hingga membuat pertahanan Israel alami kehancuran yang signifikan. Hal tersebut tentu belum sebanding dengan apa yang dilakukan militer Israel terhadap Palestina. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan sebanyak 6.546 termasuk 2.704 anak-anak menjadi korban tewas di Gaza. Sementara korban tewas di wilayah tepi barat ada 103 termasuk 30 anak-anak dan 1 perempuan. Video ini viral dan menolongi beragam komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati